Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tanaman, bersama lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan bersama bus mansion ya Dan untuk busnya ini menggunakan bodi SR3 Hino RM280 Dan untuk modnya ini bersatu style dari Mas Anggasa Petro dan juga Pak Valit Madiawan Untuk leveringnya ini saya dapatkan dari grup ya Leveringnya ini dari Mas Dika Dan bagi teman-teman yang berminat dengan mod ini Bisa langsung ini ya Untuk chat ke adminnya Mas Anggak Apakah mod ini masih open atau tidak Nanti teman-teman bisa tanyakan sendiri kepada adminnya ya teman-teman Nah, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tersebut Nah, ini adalah varian yang ultimate ya teman-teman Ultimate yang kaca double glass Dan ini sudah menggunakan bodi SR3 Tantunya keren banget ya Untuk bodi SR3 seperti ini Wih, mantap ini Untuk tingginya ini setara bus SRD ya Jadi untuk tingginya tinggi banget Di kelas sasis bus ini teman-teman Oke, langsung aja Kita lakukan perjalanan ya Dan ini untuk modnya itu enak banget Apalagi untuk settingannya itu sangat-sangat mantap ya Apalagi untuk bagian detailing Dari tekstur, detail, dan lainnya itu Enak banget teman-teman Jadi buat teman-teman yang udah order itu Nggak bakalan ini ya Nyesel gitu ya Dan ini kita masuk ke gerbang tol halim utama Oke, mantap Ini kita menggunakan map ori dari Malyo ya Jadi, kalau tidak menggunakan mod Nah, teman-teman boleh tuh request Kita mau bikin review atau bikin perjalanan Mode apa gitu ya Boleh tuh Kalau ada nanti livery dan modnya Nanti saya bikinkan gitu ya teman-teman Waduh, waduh Nah Buat teman-teman ini Sudah lama ya Pusin nggak update-update Dan terakhir update itu Beberapa bulan yang lalu ya Udah lama Bahkan hampir satu tahunan Di pusit versi 3.8 ini Kalau di update ini Bakalan keren banget ya Apalagi ada fitur-fitur menarik Ya mungkin bisa ditambahkan dari Teamnya Malyo Dan sekedar informasi saja Buat teman-teman ya Mungkin sudah lama main pusit itu Pastinya sudah tidak asing ya Yang namanya tele-light maker Nah Itu sekarang di playstore itu Sepertinya udah nggak ada ya Bisa teman-teman cek sendiri Itu nggak ada Di Malyo itu cuma ada Bus simulator Indonesia yang ini Sama ada CDO aja ya Nah tele-light maker nya itu Apakah dihapus Atau gimana Itu Kurang tahu juga ya teman-teman Tapi mungkin Karena Player-player busit itu Sudah menggunakan Kodonen tele-light sendiri Seperti tele-light basuri Tele-light yang lainnya Itu Mungkin Cepi ya Yang menggunakan Tele-light maker Seperti itu Apalagi kan Tele-light maker itu Tidak bisa digunakan Untuk umat ya Bisanya hanya Bisa digunakan Untuk Bus ori saja Jadi Tidak bisa Flexible gitu ya Kalau pakai Kodonen kan Enak Bisa digunakan Di mod Maupun Di Ini ya Bus ori Nah ini Kalau busit Di versi selanjutnya Itu Diadakan fitur-fitur Yang baru Salah satunya adalah Peningkatan grafis Dan Adanya Fitur-fitur yang Menarik mungkin Seperti Kayak bisa Di rest area Bisa Membersihkan Kendaraan Terus Bisa Seperti Di Restoran Teman makan Itu bakalan Keren banget ya Nah Namun Mungkin Waktunya itu Bakalan lebih lama lagi Untuk update-nya ya Karena Kalau Ada fitur Seperti Membersihkan Kendaraan Atau Memper Ada Bengkel kendaraannya Itu bakalan Kayak Modnya itu Dibuat Ulang lagi Mungkin Jadi Mungkin Nanti ada Update-an Di Busit Mod Editor Atau Yang lainnya Gitu ya Karena Seperti Yang kita Tahu Di Busit Versi 3 Poin Berapa Itu Sebelum Adanya Fitur Gandengan Itu Belum Ada Fitur Kayak Pagonda Gandul Itu Tidak Ada Nah Semenjak Sudah Ada Maka Mod Itu Bakalan Harus Di Perbarui Lagi Jadi Mungkin Itu Akan Agak Lama Ya Gitu Karena Harus Selain Update Dari Fitur-fitur Yang ada Di Busit Terus Harus Meng Update Di Bagian Busit Mode Editor Jadi Mungkin Seperti itu Untuk Perkiraan Saya Tidak Tidak Kita Tunggu Saja Dan Kita Terus Dukung Untuk Game Busit Terutama Malio Ini Supaya Terus Bergembang Dan Lebih Keren Lagi Ya Apalagi Game Busit Ini Salah Satu Game Favorit Namun Saking Lamanya Update Penggunanya Itu Semakin Mungkin Berkurang Gitu Ya Kebanyakan Sudah Main Ke Toe3 Terus Kita Kayak Main Game Ultimate Bus Simulator Atau Yang Lain Ya Gitu Teman Dan Ini Kita Sudah Di Gerbang Cicampe Utama Nanti Kita Berhenti Di Pinggiran Sana Sese Ya Nanti Ini Kita Cari Tempat Untuk Sosok Untuk Berhenti Ya Karena Kita Nanti Nggak Akan Terus Kesana Kedepan Sana Nah Kita Berhenti Disini Aja Dan Mungkin Cukup Sekian Video Tentang Perjalanan Beast Mansion XZD SR3 Ultimate Dan Terima kasih Yang Udah Menonton Sampai Akhir Dan Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Bersiakimani Sub indo by broth3rmax Tidak Bersiakimani 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 Aja Bersiakimani Bersiakimani Bersiakimani